Bentuk apps yang selama ini misalnya dalam bentuk wallet yang biasa kita pakai Belakangan ini kita dengarkan banyak sekali teknologi seperti Metaverse yang dienerang Semuanya juga menggunakan cryptocurrency Di mana kita mendapatkan identitas yang sangat secure Di mana misalnya kita menggunakan Metamask Maka kita dapat melakukan transaksi dan dapat melakukan berbagai layanan Yang kemudian dapat kita marketisasi atau monetisasi di bentuk token yang ada Kita bisa lihat bahwa orang sering mendengar banyak tentang blockchain ini dalam bentuk bitcoin Dan bitcoin adalah salah satu implementasi dari blockchain Kita sudah pindah ke banyak sekali pesaing-pesaingnya terutama untuk pembuatan aplikasi Banyak orang menggunakan Ethereum dan berbagai platform lain seperti Ripple, Neo, Avalanche Dan berbagai platform untuk implementasi dan semuanya membentuk chain-chain tersendiri Yang merupakan data struktur dasar yang dapat dipakai untuk transaksi termasuk diantaranya adalah cryptocurrency Jadi kalau kita lihat pada masa internet kita gunakan di internet 2.0 Kita bicara mengenai social interaction, kita bicara tentang two-dimensional hubungan Dan bicara tentang e-commerce, kita melakukan self-publishing setiap hari apa yang kita lakukan di media sosial kita Kita personal communication yang ditampilkan dalam bentuk Instagram podcast dan sebagainya Ini kita lihat bahwa ke depannya internet years ini akan kita lanjutkan dalam bentuk yang baru Di mana terjadi desentralisasi dari kepercayaan atau trust itu Di mana kita semua menghilangkan selama ini kalau kita pakai Gojek misalnya di tengah-tengahnya ada GoPay Jadi hanya satu tempatnya sentral keuangannya dan kita menyimpan ke sana dan diambil dari sana Tapi ke depannya tidak ada lagi intermediary ini maka yang akan terjadi adalah peer-to-peer transaction yang langsung Sehingga menghilangkan pembiayaan dan banyak sekali transfer, hibah, grant atau bantuan keuangan Bantuan tunai langsung dan sebagainya bisa langsung diperima oleh yang seharusnya menerima Kemudian ini terjadi value flow without intermediary Di sini kita bisa lihat bahwa semua yang ada business intelligence, artificial intelligence semuanya akan mengacu kepada transaction processing yang lebih baik lagi di masa depan Dan blockchain adalah peer-to-peer decentralized distributed technology yang membuat record itu tentang digital asset Itu menjadi lebih transparan, tidak dapat diubah dan tidak melibatkan pihak ketiga lagi Jadi kalau kita pastikan bahwa data-data itu disimpan di dalam blockchain yang dibuat setiap block yang baru Di mana kita memastikan bahwa semua yang terlibat itu dapat dipastikan menjadi honest dan konsisten Karena berbagai cara yang dilakukan untuk dapat mendapatkan pencatatan dalam transaksi yang dapat diterima secara konsensus oleh semua orang Jadi kalau kita lihat bahwa dengan pembentukan blockchain baru, chain baru dari genesis dan dilanjutkan Dan kemudian dilakukan penambangan atau mining di komputer-komputer yang sekarang banyak sekali dipasang di banyak tempat untuk mendapatkan resource ini Dengan listrik yang cukup banyak sekali Kita lihat bahwa ini sangat mempengaruhi perkembangan ke depannya Jadi blockchain ini adalah list of data blocks yang dilink together bersama-sama sehingga kita punya data yang merefer ke reference dan link data blocks Yang menggunakan struktur data seperti Merkle Tree, Patricia Tree yang banyak didiskusikan pengembangannya agar menjadi lebih optimis Ini adalah beberapa fitur dari blockchain yang perlu kita perhatikan Di mana kita membuat apa yang disebut dengan konsensus Jadi kalau di dalam bitcoin yang pertama kali merupakan blockchain 1.0 Itu kita membuat konsensus dengan proof of word Jadi terjadi penambangan bagaimana kita menambang jutaan bitcoin yang memerlukan mekanisme untuk dapat menyelesaikan permasalahan matematika yang sangat rumit Yang dikerjakan berhari-hari dengan computing power yang sangat besar Dan kemudian itu akhirnya didapatkan menjadi harga dan memiliki kepemilikan Nah inilah yang kita kemudian pertukarkan kepemilikan-pemilikan itu Dimaksudnya juga untuk mempertukarkannya dengan aset-aset yang ada Apakah itu berupa art seperti non-fungible thing, NFT, dan kemudian aset-aset lainnya yang kita pertukarkan Jadi disini kita mengurangi tidak ada lagi bank, tidak ada lagi gopay, tidak ada lagi ovo Tapi nanti adalah direct transfer dari koin-koin yang berhubungan langsung dari orang ke orang Dan disini jika sesuatu dipublish di public blockchain semua akan dikat Jadi dan ini dipakai misalnya untuk membuat transaksi timestamp dari dokumen Ini sangat penting sekali kapan ini terjadi, siapa yang duluan menggunakannya Maka kita bisa lihat bahwa disini ketika konsensus sudah dicapai Dan semua partisipan itu mengerti bahwa semuanya misalnya siapa yang punya bitcoin ini Siapa yang punya NFT ini tercatat ownershipnya Maka disini adalah dengan banyaknya partisipan yang mengetahui itu Maka more secure karena tidak diubah lagi, tidak bisa diubah Dan kemudian ini meningkatkan penggunaannya yang lebih baik Jadi fitur-fitur yang paling penting di dalam blockchain ini adalah Dia write only, hanya bisa ditulis, immutable, tempat penyimpanan datanya juga transparan Dan dia tidak tercentralisasi, tidak perlu intermediary Kemudian semua partisipan, node-node yang terlibat itu konsisten mengetahuinya Dan partisipan yang tidak berkepentingan, yang tidak itu sangat bisa terpantau dengan mudah sekali Ini adalah sejarahnya, jadi saya mengulang kembali Kalau dulu kita punya bank disini Di mana bank itu menyimpan informasi Tapi sekarang yang akan terjadi adalah Semua data menggunakan metode kriptografi Di mana kita mengalami datanya dienkripsi dan di dekripsi Dengan menggunakan hashing mekanism dan berbagai teknologi untuk security Maka semua parti disini akan memiliki replika dari ledger yang ada Dan disini semuanya digital design dan encrypted transaction dan ledger itu disimpan di semua tempat Untuk menghindari yang pertama, tidak ada double spending dan permasalahan-permasalahan Seperti perlunya bagaimana mengenali serangan, masalah ownership itu dapat diselesaikan Kalau kita misalnya hanya punya satu sertifikat file PDF yang kita download dari email Itu kita tidak tahu yang mana yang asli dan siapa kepemilikannya Namun dengan cara menggunakan teknologi blockchain Maka kita akan memastikan bahwa kepemilikan itu ke depannya dimiliki oleh orang yang berhak yang pertama kali Jadi kalau kita lihat ini adalah perubahan dari metode centralized ke desentralisasi Di mana semua node-node melakukan processing untuk mengelola dan menyimpan perubahan tersebut Dan kemudian itu disimpan di dalam bentuk distributed ledger Jadi kalau kita pertama blockchain 1.0 itu bitcoin, masalahnya keuangan Yang kedua itu adalah distributed ledger dengan adanya ethereum Dan yang selanjutnya makin banyak Yang ketiga itu adalah aplikasi-aplikasi wallet-wallet yang dibuat untuk memastikan bahwa dari ujung ke ujung Terdapat terjadi, bisa terjadi pelacakan data itu bisa dilakukan Seperti bagaimana pengelolaannya dari awal yang terjadi Jadi kalau kita lihat ke sejarah cryptocurrency, kriptografi Maka belum lama SHA256 itu divinalisasi Kemudian desentralisasi Kalau kita lihat ini sangat cepat sekali perubahannya Dan sekarang kita lihat ini sudah sampai ke adopsi dan akselerasi dari blockchain teknologi itu sendiri Di banyak pihak banyak sekali yang sudah melakukan implementasinya Nanti mungkin akan kita ceritakan beberapa penelitian yang sudah dilakukan di laboratorium Riri Fitri Sari Di Departemen Elektro FTUI oleh mahasiswa S3 dan S2 Yang melakukan implementasi juga dari berbagai bidang Berbagai permasalahan untuk yang diselesaikan dengan masalah blockchain ini Jadi sekali lagi, empat konsep utama yaitu Distributed Ledger Ledgernya, buku besarnya disimpan di banyak tempat Kemudian konsensus, kesepakatan bahwa sesuatu data itu posisinya seperti apa Dan kemudian ada hal baru yang sangat penting Tadi di blockchain 2.0 yaitu adalah smart contract Di sini terjadi catatan-catatan dan rules dan regulation yang ada Bagaimana transaksi itu akan dilakukan Apa saja yang akan ditransaksikan dan bagaimana mekanismenya Yang bisa banyak dilakukan orang Misalnya sekarang banyak yang belajar program dengan solidity di Ethereum Dan implementasinya dengan berbagai mekanisme menggunakan Dan ganas, tufel, metamask dan ganas dan sebagainya Dengan node.js untuk node.js dan sebagainya Nah ini adalah bagaimana blok kita lihat di tingkat struktur data Kita bicara tentang Merkle 3 hashing yang dilakukan disini Di mana terjadi proof of work untuk Bitcoin Nah kalau kita lihat sendiri tadi yang saya bicarakan Blockchain 1.0 itu tentang Bitcoin, blockchain 2 itu Ethereum dan smart contract Nah yang ketiga inilah yang kita akan masuki sekarang Dipakainya bukan untuk financial use lagi Tapi memang untuk menyelesaikan berbagai masalah yang akan kita lihat nanti di bidang SDGs Jadi kenapa disebut blockchain Tadi sudah kita disiniusikan bahwa sangat secure, private Dan tidak dapat dihapus, transparan dan auditable Dan berdasarkan pada konsensus base dan transaksional Serta ini semua akan meningkatkan privacy, security dan operational efficiency Dan ini banyak sekali stakeholder yang terlibat Blockchain user, regulatornya, blockchain developer, network operator Dan ini kesempatan-kesempatan yang sangat besar ke depannya Untuk melakukan berbagai hal termasuk certification authority Tadi ini adalah gambar distributed ledger technology Dan kalau kita lihat bedanya Kalau database dulu sentralisasi, client server model cepat Lebih cepat ya Dulu itu kalau pakai kartu kredit transaksinya mungkin lebih cepat Tapi tidak se-safe kalau dia menggunakan blockchain untuk melakukan transaksi Security-nya juga lebih baik Jadi kalau tingkat authority, architecture, performance dan cost-nya Serta data and link-nya kita bisa lihat bahwa read and write data itu dilakukan untuk satu organisasi Jadi kita berpindah cara pikir dari data disimpan di satu tempat Persentralisasi menjadi Kemudian ini adalah tempat penyimpanannya Kita bicara tentang IPFS dan beberapa hal penyimpanan mekanisme Mekanisme penyimpanan Kemudian ada dua cara untuk blockchain ini Ada yang permissionless seperti bitcoin Yang kalau mau masuk tidak perlu permission Tapi kalau ada juga yang private blockchain Seperti multi-chain Yang semua node bisa melakukan transaksi Tapi waktu melakukan konsensus Itu hanya node-node yang dapat di-approve saja Jadi kalau kita lihat bahwa disini di dalam bitcoin Di dalam transaksi yang dilakukan Ada validasi, verifikasi Dan semuanya memerlukan kesepakatan atau konsensus Dan node-node yang terlibat untuk penyimpanannya di blockchain Jadi kalau kita lihat sekarang semua orang bicara tentang aset Digital aset Maka disini kita bicara tentang bagaimana sebuah digital aset itu Kemudian dapat dijadikan NFT misalnya Atau sesuatu yang dapat diterima Disepakati di dalam suatu platform Yang kemudian didaftarkan Sehingga bisa di-claim dan bisa dijual Dan dilakukan di jual-beli di market Ini adalah berbagai use cases Yang ada di industri Saya bisa sebutkan disini Beberapa hal seperti Proof of ownership Proof of untuk digital content Dan kemudian ride sharing Yang sudah menggunakan Company seperti Lazus itu menggunakan Dan ini semua sudah banyak dilakukan Di Indonesia juga tanpa terdengar jauh-jauh Tapi banyak sekali yang sudah melakukan transformasi ini Untuk masalah yang berhubungan dengan financial services Dan juga tracing Dari Logistik yang ada Nah Baiklah Kita masuk ke blockchain untuk SDG Seperti saya ceritakan tadi Sustainable Development Goals Yang terdiri dari 17 goals yang ada Itu tanpa Mulai dari tanpa kelaparan Tanpa kemiskinan Kesehatan Pendidikan yang berkualitas Ini semua memerlukan perhatian Yang sangat besar sekali Untuk melakukan transformasi Dan artinya adalah digitalisasi Dari semua yang ada Untuk membantu semua pihak Sehingga empowered Dan Kesempatan untuk melakukan ini Di semua bidang Itu sangat besar sekali Jadi blockchain memberikan kesempatan Inovatif dan decentralized solution Seperti misalnya Bagaimana Tadi saya ceritakan Kalau Bantuan tunai langsung Itu akan diberikan ke orang Yang tidak punya Bank account Maka yang bisa dilakukan Adalah Dia Bisa mendapatkan layanan Melalui teknologi blockchain Dan Ini akan mentransformasi Manusia Dan hubungan satu sama lain Dan Yang bisa dibantu Nah ini dalam setiap SDGs ini Mungkin akan kita lihat Kesempatan-kesempatan Bagaimana blockchain dapat Membantu mencapai SDGs ini Pertama adalah Membuat semua aktor Dan Aturan-aturan dan partisipan Dan juga Peranan-peranannya Itu dapat Ditrace Jadi Secara transparan Tadi kita bisa lihat Misalnya Kita akan membuat Suatu yang sangat berharga Dalam bentuk Asuransi misalnya Dan bagaimana Klaim dapat dilakukan Itu juga bisa Pindah dengan Menggunakan blockchain Ya akhirnya Kita bisa Menjadi lebih Transparan dan Immutable Data-datanya Kemudian Ini akan Menawarkan Resilience Dan security Yang lebih baik Dan Kita lihat Ini Lakukan Secara lebih ekonomis Dan Lebih fair Untuk implementasinya Pada tiap SDGs Misalnya Di dalam Climate Action Banyak orang yang Sedang bekerja Kami di UI Greenmetric Juga punya Kurs Yang dilakukan Online Dengan dalam Anggota Greenmetric Network Itu kita bisa Lihat sekali Kolaborasi Mengenai masalah-masalah Carbon trading Dan kemudian Traceability Dari Pendanaan Yang sudah Didiskusikan Yang banyak Dibicarakan Di dalam pertemuan Pertemuan G20 Di bulan-bulan ini Ini semua akan Dapat dibantu Menjadi lebih Transparan Dapat Di Trace Dapat Dilacak Dan Cost Efektifnya Terutama Untuk Memperhatikan Masalah Environment Seperti Carbon trading Climate Action Yang dilakukan Bagaimana Pencatatan Energy trading Yang dilakukan Kemudian Bagaimana Distribusinya Mekanisme Agar murah Dan Kemudian Mobilisasi Dari Semua Yang berhubungan Dengan Masalah Finansial Yang juga Dapat Dibuat Untuk Lebih Menjadi Memperhatikan Masalah Ekonomi Sosial Dan Lingkungan Jadi 3S Yang Selalu Diterhatikan Dibicarakan Orang Ketika Memperhatikan Sustainability Itu dapat Diterapkan Misalnya Di SDGs Nomor 1 Takah Kelaparan Ini Kita juga Bisa Bagaimana Mikro trading Dan Mikro lending Penyimpan Peminjaman Uang Itu bisa Dilakukan Kalau kita Lihat Tokenisasi Dari Aset Itu Banyak Sejadi Di Finansial Industri Kita Bicara Banyak Orang Bicara Tentang DeFi Decentralized Finance Dan Ini Akan Sangat Membantu Untuk Membuat Lebih Aksesibel Lebih Cepat Lebih Murah Dan Lebih Mudah Karena Adanya Mekanisme Aturan Aturan Yang Dapat Disepakati Bersama Dan Kemudian Dijalankan Tanpa Secara Otonom Sebagai Organisasi Jadi Ini Kedepannya Akan Terjadi Dan Yang Kedua Adalah Tanpa Kelaparan Jadi Ada Mekanisme Untuk Dapat Memperhatikan Prediksi Pattern Dari Konsumsi Tentang Agriculture Dan Remote Sensing Itu Semua Data-datanya Untuk Memastikan Bahwa Di Dunia Ini Tidak Ada Kelaparan By 2030 Kemudian Good Health and Well Being Tentu Saja Di Industri Kesehatan Ini Banyak Sekali Digunakan Untuk Men Tracking Bagaimana Selama Pandemi Itu Bisa Dilakukan Karena Kita Semua Tahu Dengan Peduli Lindungi Itu Adalah Salah Satu Mekanisme Yang Sangat Banyak Sekali Membuat Data Itu Menjadi Sangat Powerful Tapi Di Tangan Government Atau Semua Yang Mengatur Yang Semuanya Intensinya Untuk Baikan Mudah-mudahan Itu Akan Memudahkan Kita Semua Untuk Tetap Sehat Dan Kemudian Juga Dapat Men Tracking Medical Supply Menghilangkan Masalah-masalah Di Virus Seperti Yang Kita Alam Sekarang Ini Dengan Memastikan Bahwa Pemantauan Dilakukan Dengan Menggunakan Digital Transformation Kemudian Quality Education Kita Dapat Memastikan Bahwa Hibah Atau Siswa Dapat Diberikan Pada Pihak-pihak Yang Berhak Yang Talentanya Dari Awal Memohon Bapak Ibu Mungkin Mencari Teman-teman Adik-adiknya Yang Memang Dari SD SMP SMA Agar Bisa Memang Yang Pintar-pintar Dapat Di Trace Terus Mekanismenya Sehingga Dia akan Berhak Mendapatkan Banyak Sekali Bantuan Karena Kemampuannya Dengan Talentanya Yang Ada Semua Ini Dapat Dilakukan Dengan Quality Education Ini Akan Dicapai Dengan Perkembangan Pencatatan Yang Lebih Baik Dari Perkembangan Semuanya Kemudian Untuk Gender Equality Juga Untuk Dapat Memastikan Bahwa Peranan Perempuan Dan Laki-laki Untuk Mengatasi Permasalahan Financial Security Untuk Semua Keluarga Ketahanan Keluarga Yang Lebih Baik Akan Dapat Tercatai Kemudian Clean Water Dan Sanitation Juga Demikian Untuk SDGs 6 Meningkatkan Bagaimana Kita Dapat Mengelola Masalah Air Misalnya Di Kampus Saja Itu Kita Bisa Dapat Mencatat Berapa Galon Air Yang Dapat Dilakukan Dan Ini Sudah Kap Yang Keberapa Dan Semuanya Tercatat Jadi Kita Semua Punya Tuna Selesaes itu Di seluruh dunia Yang mengalami Itu Kita Bisa Lihat Bahwa Sekarang Untuk Mengurangi Penggunaan Plastik Dan Paper Kita Akan Menggunakan Cara Baru Termasuk Juga Di Dalam Penggunaan Untuk Minum Dan Sebagainya Misalnya Kita Dapat Menteri Semua Data Jadi Semua Data Yang Semuanya Kita Biasanya Masukkan Di Database Di Excel Dan Kita Punya Prediksi Kedepannya Itu Semuanya Dapat Dipindahkan Ke Bentuk Blockchain Kemudian Juga Clean Affordable And Clean Energy Di Greenmetric Kami Mengevaluasi Semua Sensor Yang Ada Di Semua Universitas Untuk Smart Building Dan Ini Pencatatannya Sangat Diperlukan Dan Bagaimana Affordable Reliable Sustainable And Modern Energy Itu Dapat Dievaluasi Dan Diatur Dengan Penggunaan Super Grid Smart Grid Untuk Energi Misalnya Untuk Lebih Baik Lagi Dengan Menggunakan Blockchain Demikian Juga Untuk Economic Growth Dan Pekerjaan Yang Layak Ini Bagaimana Employability Dan Semua Catatan Tentang Human Resources Itu Dapat Kita Simpan Dan Kita Dapat Kelola Untuk Dapat Mastikan Bahwa Semua Tempat Itu Kita Tahu Sendiri Setelah Pandemi Semua Orang Di Dunia Ini Ada Tempatnya Dan Semuanya Itu Perlu Sesuai Dengan Kemampuannya Dan Ini Bisa Di Trace Dengan Talenta Tracking Yang Sangat Baik Jika Menggunakan Blockchain Kemudian Juga Industri Innovation Dan Infrastruktur Juga Kita Dapat Foster Perkembangannya Dengan Menggunakan Ini Di Kota Yang Dan Komunitas Yang Berkelanjutan Itu Juga Kita Dapat Menangani Masalah Waste E-waste Yang Ada Kemudian Banyak Hal Seperti Personal Data Urban Planning Green Energy Public Participation Pada Low Carbon Transportation Dan Sebagainya Itu Semuanya Dilakukan Dan Dapat Disimpan Di Dalam Blockchain Yang Dapat Berupa Private Dan Public Blockchain Tergantung Pada Bagaimana Mekanisme Blockchain Tiga Tidak Dilakukan Dan Smart Contract Diimplementasikan Kemudian Juga Untuk Peace Justice And Strong Institution Bagaimana Kita Membuat Mekanisme Untuk Memastikan Bahwa Data Dan Informasi Itu Dapat Kita Pelihara Memastikan Bahwa Semuanya Menjadi Lebih Justice Keadilan Dapat Dicapai Dan Tentu Saja Ini Semua Nantinya Akan Mencapai Apa Yang Disebut Dengan Partnership For The Goals Tadi Di Awal Kita Sudah Tahu Bahwa Cerita-cerita Bersama Ini Harus Dicapai 2030 Dan Kita Sudah Tahu Bahwa Semua Negara Ternyata Sama Kalau Punya Peduli Lindungi Pada Sudah Lengkap Termasuk Kita Akan Bisa Memperlihatkan Di Luar Bagaimana Kita Melakukan Vaksinasi Dan Semua Orang Di Dunia Memiliki Posisi Yang Sama Saat Ini Setelah Pandemi Ini Jadi Berangkat Dari Nol Ini Banyak Sekali Hal-hal Yang Dapat Kita Transformasi Dengan Pengguna Digitalisasi Yang Diantaranya Adalah Teknologi Yang Terbuk Adalah Blockchain Technology Approach Dan Applied Cryptography Terbuk Lengkap 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 Terbuk Terima kasih. 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 informasi jadi dapat saya simpulkan bahwa teknologi blockchain ini adalah teknologi masa depan sekarang dan masa depan ini akan memastikan bahwa achievement SDGs itu akan tercapai jika semua kita bekerja masing-masing dalam bentuk implementasi dan kemudian memastikan bahwa keberadaan dari mekanisme voting, mekanisme transaksi yang lebih aman, shared ledger yang ada, model yang lebih independent, yang decentralized dimana kita semua tahu bahwa kedepannya semuanya akan berdasarkan pada konsensus dari node-node yang terlibat atau pengolahan data yang lebih baik lagi kedepan memastikan bahwa cyber security menjadi lebih baik dengan blockchain ini lebih accountable, lebih transparan, dan dapat di tracing traceability-nya menjadi lebih baik lagi baik, demikian Bapak Ibu sekalian sedikit pengantar dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Riri atas presentasinya kita akan buka sekarang forum tanya-jawab untuk Bapak dan Ibu audiens jika ada pertanyaan dipersilahkan langsung ke Prof. Riri kita buka sesi pertama untuk tiga penanya silahkan Bapak dan Ibu kita pelanggung ya atau lo chat nanti kita kami bacakan Salam Pak Mowasik ini yang pegang single window Indonesia selamat pagi Bu Riri selamat pagi bisa komentar Pak dikit silahkan iya saya kalau ada-ada Bu Riri ini ekspertinya ini malu mentornya luar biasa teman-teman disini Bu Riri saya ada sedikit pertanyaan Bu ada beberapa isu kalau kita tahu kan blockchain itu kan sebenarnya kan distributed ledger ya Bu jadi semua data itu akan di sharing ke pihak-pihak yang di ini yang terkait nah saya punya sedikit masalah pada waktu itu ada permintaan kan kalau kita melihat instansi-instansi ini tidak mau berbagi semua data hanya berbagi sebagian data nah tapi mereka ingin menggunakan platform blockchain nah saya kesulitan itu kalau ada konsep yang hanya dibagi sebagian tapi mekanismenya menggunakan blockchain itu kira-kira bagaimana ya Bu ya terima kasih Bu Riri semoga sehat ya Bu terima kasih Pak Moasik luar biasa ya jadi ini implementasi single window ini contoh yang baik sekali berdiri sendiri-sendiri appsnya dari setiap bagian nah ini memang memerlukan kolaborasi bersama untuk membuka bagian-bagian yang memang perlu dapat di tracing ya sehingga sebenarnya ini akan memaksa semuanya untuk membuka dan menjadi lebih transparan lagi jadi kepemilikan data itu kita pastikan memang korek dan valid dan kemudian dapat diakses dan kemudian ya tadi dengan tujuan restability dari data ini memang memerlukan kolaborasi dulu selalu memang talking about sharing itu menjadi permasalahan tapi di dunia yang baru seperti sekarang kita alami ini maka mau tidak mau kita akan dipaksa Pak kalau misalnya kita sekarang masalah kelapa sawit misalnya kelapa sawit itu yang sangat langka itu ada di mana ya semua orang harus buka datanya kalau kita punya dari ujung ke ujung kelapa sawitnya diproduksi di mana kemudian pabriknya di mana kemudian sampai distribusikan di hypermart di hypermart itu juga di dalam poch-pochnya bisa ketahuan kalau kita lihat kita trace di belakangnya kita bisa lihat di sana kalau kita lihat tracing dari mana itu semuanya berasal jadi dari perkebunan mana dari pabrik mana dan dijalankan di mana semuanya harusnya datanya dapat dibuka dan itu sudah banyak dilakukan di dunia industri di hal-hal yang semuanya datanya berharga itu pasti bisa memanfaatkan ini dan tentu saja kolaborasinya memang di enable oleh pemerintah tentu saja dengan memperhatikan bahwa semuanya adalah solusi win-win yang dapat dilakukan Pak Muasik jadi mungkin dalam perjalanan Pak Muasik lebih tahu ya bahwa itu adalah masalah yang sulit tapi mau tidak mau jika tidak memiliki data kita sekarang bicara tentang satu data dan sebagainya upaya ini semua seharusnya dapat dibicarakan bersama kalau tidak maka kita tahu sendiri akan ada di semua bidang hanya akan ada lima atau enam merek ya yang akan bisa melakukannya di seluruh dunia karena kemudian itu dapat menyatukan semua data sama dengan yang terjadi dengan Google dan AWS dan sebagainya sekarang ini mungkin demikian Pak Muasik good luck dengan semua implementasinya tapi saya rasa apa yang kita lakukan itu adalah one step ahead untuk dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju modern dan bisa mengimplementasikan teknologi yang lebih murah dan mudah yang dapat memberikan win-win untuk semuanya mungkin demikian dari saya Pak terima kasih terima kasih Bu Bu Riri memang tantangannya luar biasa mungkin bisa di sharing karena ini kita sebagai contoh aja Bu ya satu kita-citanya memang kita sebenarnya ingin menjalankan blockchain itu masalahnya kalau di instansi itu Bu kadang-kadang ada aspek-aspek legal yang menghalangi jadi kayak misalnya sekarang itu semua butuh kolaborasi tadi yang Ibu sampaikan sudah sangat tepat apa namanya saya kita cerita data perpajakan itu ternyata ada undang-undang pajak yang melindungi itu tidak boleh dibuka padahal itu dibutuhkan oleh instansi lain dan lain sebagainya nah sebenarnya dengan blockchain ini kan kita harapkan semua jadi menjadi apa ya menjadi terbuka gitu ya untuk kita karing karena data itu akan dibagi untuk semua instansi yang membutuhkan nyatanya memang sulit ya moga-moga ke depan kita bisa inilah bisa menjadi lebih baik karena sebenarnya bagi saya pribadi Bu dan teman-teman yang di inilahan itu sebenarnya nggak make sense gitu loh antar instansi Engkau nggak mau membuka semua datanya mau dibuka tapi sebagian itu kan sulit Bu kalau di blockchain sekali ada transaksi A sampai Z ya nanti instansi menerimanya akan A sampai Z gitu semua akan dibuka tapi sekarang halangan yang di kita seperti itu terima kasih Bu Riri sehat selalu dengan keluarga ya Bu sebelumnya saya akan menyampaikan berduka cita juga ya Bu jadi semoga sehat selalu sukses Bu Riri terima kasih Pak Ngoasik mungkin saya saya ingin mengucapkan selamat kepada beberapa teman dari luar saya melihat Dr. Bagwan Das dari Karachi Seksion bagaimana Anda would you like to say something is Profesor Takako Hashimoto here already she said that she's coming also sorry we do this in Indonesia today because we need to have free quiet things but I hope that the powerpoint helps you thank you back to you Pak Moderator terima kasih Pak Firi ini masih ada yang resen Pak tadi ada beberapa yang masih resen monggo Pak bisa langsung saja mohon maaf ini internet saya agak tidak stabil ini tadi Pak siapa Pak Ahmad yang resen langsung saja Pak dari Pak Mazmur ya ada Pak Mahfud Mahfud Pak Mahfud silahkan Pak Mahfud langsung saja Pak masih mute Pak Pak Mahfud masih mute silahkan Pak izin Pak Agung Prof. Firi mau bertanya terkait dengan aset digital dan keamanannya ini Prof. Firi tapi kan disinggung beberapa hal terkait dengan keamanan dari teknologi yang sekarang sedang booming ini nah kemarin kami juga sempat membaca Prof. Firi bahwasannya ada beberapa leak ya informasi dari Ethereum yang menurut berita itu akunnya dipindah pindah tangankan ke akun yang lain gitu Prof. Firi nah padahal kita tahu kan kalau misalkan dari aset yang kita punya ini kan dia enkripsinya 256 bit artinya mungkin kalau untuk apa ya computing power yang ada sekarang harusnya sih tidak tidak mungkin kita bisa memecahkan private key yang kita miliki di dalam akun tadi jadi saya agak penasaran gitu apakah mungkin ya yang namanya enkripsi yang sudah demikian lebarnya ini bisa di apa di jebol gitu nah yang kedua Prof. Firi apa untuk ke depan itu kan kita udah mulai yang tadi Pak Apwad Singgung di awal ada kuantum komputer ya apakah mungkin nanti algoritma yang sudah dikembangkan sekarang itu bisa dipecahkan dengan kuantum mekanism ini Prof. Firi mohon solusinya terima kasih ya terima kasih Pak Mahmud Pak Mahfud Ahmad ya atas komentarnya ya jadi mungkin kita bisa ngeliat ini perubahan sangat cepat sekali ya Pak ya tahun lalu di kuliah pertama blockchain teknologi di elektro FTUI itu kita belum terlalu melihat bagaimana perkembangan Ethereum ini kita lihat belakangan ini dalam setahun ini aja congestionnya udah sangat banyak terjadi ya untuk public blockchainnya sehingga makin lama makin congested ya jadi juga banyak sekali intermediary yang kemudian untuk memastikan bahwa kita bicaranya tidak sampai ada layer yang membuat sehingga membantu nah mungkin ini permasalahan yang akun dipindah tangankan tadi mungkin juga pada saat kita menyimpan banyak ya sekarang apa yang kemarin yang baru yang sekarang kan kalau mekanismenya kita harus simpan keynya itu banyak panjang sekali gitu ya dan kemudian itu kita simpan di tempat yang aman jadi kalimat yang panjang itu satu paragraf ini sebenarnya untuk menghindari banyak sekali kemungkinan kemungkinan kita kemungkinan yang terjadi tiba-tiba tuh kalau kitanya tidak tidak hati-hati pada saat melakukan pemeliharaan tapi enkripsi yang 256 SHA256 yang dilakukan seharusnya sangat secure ya kita lihat mungkin sebagian teman yang menambang menggunakan Arduino coin misalnya Duino coin misalnya dengan Arduino yang hanya pakai SHA1 itu mungkin akan lebih cepat tapi mungkin tidak se-secure kalau memang yang sudah disimpan seperti bitcoin yang 256 ini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu banyak yang juga punya pengalaman disini ya saya mungkin mengundang Bu Tanti yang ada komentar disini privatisasi di blockchain dengan mekanisme zero knowledge proof mungkin sedikit Bu Tanti silahkan Bu Tanti Bu Tanti mau berkomentar Baik baik ya tadi jadi misalnya itu ya yang kita sudah banyak diskusi sebenarnya belakangan ini saya banyak diskusi juga mengenai hal ini jadi implementasi implementasi seperti mekanisme zero knowledge proof dan kemudian apa ya kemarin ini memang teman-teman sekalian ini datanya sangat banyak sekali perubahan sangat cepat sekali dan kemudian deploymentnya juga sangat cepat sekali kita akan bisa belajar banyak dari semua teman-teman mungkin disini juga banyak yang hadir nih ya yang pakai hardhead yang pakai mbar untuk deployment ini akan bisa lihat bahwa setiap waktu selalu banyak tambahan yang perlu kita lakukan agar sistem kita menjadi lebih cepat lebih baik dan pada saat deployment smart contract kita akan menjadi lebih mampu untuk di implementasi dan lebih aman saya setuju ya Pak Pak Mahfud tadi mengenai quantum computing tentu saja pasti kedepannya quantum computing dapat implementasikan tapi itu mengenai layer yang lebih fisikal lagi dari sisi pengolahan data kalau kita di blockchain ini sekarang banyak bicara mengenai level misalnya dari ethereumnya sendiri kita pakai atau avalanche atau ripple atau neo diatasnya kita bicara tentang bagaimana node-node yang terlibat diatasnya kita bicara tentang terakhir aplikasi di mana kita punya node.js kita punya metamask ganache travel yang dapat memastikan bahwa aplikasi-aplikasi yang tadi dibicarakan Pak Muasik yang disini sudah ada disini sudah ada itu dapat smart contractnya dapat disatukan di dalam satu platform blockchain yang kita pakai dan tentu saja banyak sekarang juga menggunakan cryptocurrency yang ada dan ke depannya tentu saja kemampuan untuk penelitian mengenai quantum computing ini akan merubah semuanya untuk menjadi lebih cepat lagi terima kasih Pak Ahmad mungkin itu mungkin ada yang sebisa saya untuk menjelaskan saya yakin Bapak Ibu semua banyak juga yang melakukan penelitian terima kasih back to you Pak Tri ya terima kasih Pak Firi silakan Bapak dan Ibu mungkin ada lagi kita kita masih ada waktu sampai dengan 11.30 ini mohon maaf nih internet saya agak tidak stabil ada mas Mbak Restri Ajeng tadi Restri Ajeng itu angkat tangan silakan Mbak Rizky Mbak Restri tadi angkat tangan ya Restri Ajeng silakan Mbak Ajeng silakan yang resen silakan ini semua blockchain developer semua di masa sekarang dan di pada depan ya terbiasa mungkin saya dulu Prof saya ingin tanya kalau di uji sendiri tadi kalau di SDG fokusnya kemana Prof iya terima kasih Pak Agung jadi kita sudah melakukan banyak kalau untuk penelitian tentu saja harus sangat fokus ya ke konsensus proof of work proof of stake dan proof of authority dengan evaluasi dari berbagai implementasi yang bisa dilakukan yang bisa dilakukan untuk lightweight blockchain karena kita tahu sendiri kalau kita jalankan bitcoin itu sangat luar biasa competing powernya dan electricity yang dipakainya dengan mekanisme untuk membuat konsensus yang lebih aman dan kemudian juga struktur data yang lebih aman dengan menggunakan Merkel 3 Patricia 3 itu adalah beberapa penelitian tapi beberapa implementasi yang dilakukan diantaranya juga bisa adalah untuk BIM Building Information Modeling dimana semua ruangan yang sekarang ini diharapkan semuanya di UI Greenmetry kita mengevaluasi berapa persen suatu kampus itu memiliki Smart Building artinya sensor yang ada di sana dan semua pencatatan data layer-layer yang ada mulai dari aplikasi pipanya listriknya airnya dan semua tentang data di dalam Building itu dimasukkan di dalam blockchain dan itu sudah banyak dilakukan juga jadi mungkin bisa dilihat ada publik-publikasi yang dibuat untuk blockchain implementation for Building Information Modeling dan juga aplikasi-aplikasi prototyping terutama untuk private blockchain di berbagai permasalahan diantaranya tadi permasalahan hoax tadi hoax news verification kemudian insurance base cara-cara pengiriman Jakarta Smart Pintar misalnya jadi semua pendanaan atau implementasi untuk memastikan decentralized finance diaplikasikan pada berbagai hal ini ada beberapa pertanyaan misalnya tadi di pendidikan di bidang pendidikan ini untuk certificate memastikan bahwa semuanya valid itu akan bermanfaat dan memang sudah banyak dilakukan jadi kita semua bisa melihat peluang dan bagaimana penerapan misalnya di bidang education tadi pertanyaan dari Agus Riana Madurawati dan pengembangannya ke depan tentu saja penanganan pembelajaran by my university jadi semua orang bisa nentukan saya mau menge-manage universitas saya seperti apa untuk mengubah saya untuk menjadi valid dan fleksibel terhadap perubahan yang ada menjadi itu semuanya adalah dapat menggunakan manajemen cara-cara misalnya disini juga di bidang education bagaimana kita memastikan bahwa kredit dan kredit sansur dapat dilakukan antar universitas seperti yang dilakukan dalam program Kapus Merdeka Merdeka Belajar itu juga bisa banyak mungkin yang sedang melakukan upayanya untuk memastikan bahwa itu bisa dimasukkan sehingga certification yang kita miliki ini dapat kita pastikan validitinya dengan yang ada di blockchain saya rasa banyak sekali pengembangan yang dapat dilakukan dan khusus untuk penelitian ini memang kita harus mencari niche yang baru yang dapat bermanfaat terutama untuk memastikan bahwa di dalam perubahan yang terjadi dengan banyaknya chain-chain baru yang semuanya dibuat orang dengan kekhususan-kekhususan private blockchain tertentu yang memang menggunakan mekanisme yang yang pasti yang kita lihat mulai dari penelitian-penelitian dengan menggunakan NS2 ketika Arthur Gervais memperkenalkan chunk of codes-nya yang sangat bagus sekali yang menjadi dasar dari evaluasi kita terhadap blockchain ini sampai ke masa di mana implementasi dengan menggunakan platform Ethereum blockchain Neo atau Ripple yang banyak dilakukan oleh teman-teman masing-masing yang sudah dapat kita deploy itu dapat kita manfaatkan bersama jadi sekarang the matter of implementation secara meluas dapat mengorganisir semua data-data dan kemudian tadi kepulauan-kepulauan digital yang sudah dimiliki sebelumnya seperti yang dikatakan oleh champion single window Indonesia tadi Pak Muasik yang dulu ngambil dulu sekolah di UI juga ya terima kasih saya rasa mungkin itu Pak Agung sekarang kita ada dua penanyaan yang pertama Pak siapa nih Anawula silakan 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 Mbak baik terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi perkenalkan nama saya Anawula Mingga Tingwa seperti yang sudah Prof jelaskan sebelumnya pada teknologi blockchain transaksi itu menjadi lebih efisien cepat dan tentunya aman karena sudah dilengkapi dengan keunggulan inskripsi dan kriptografi nah pertanyaan saya apa apa saja faktor yang menjadi kekurangan dari blockchain ini sehingga masyarakat mungkin masih kurang tertarik untuk mengimplementasikannya sekian terima kasih Prof baik terima kasih bagus sekali dari kendari ya Mbak Anawula iya bu oke senang sekali nanti ditunggu di UI kita semua perlu banyak kasus-kasus ini contohnya misalnya kokoa misalnya waktu diproduksi di dihasilkan di perkebunan di kendari misalnya kita simpan datanya sehingga di pabrik dan kemudian di pekapalkan kemudian dimana dia dijadikan coklat misalnya diproses kita semua perlu nyimpan datanya itu di dalam satu blockchain yang kemudian bisa men-trace ketika dia sampai jadi coklat kadburi di UK dia itu bisa tahu bahwa itu ada dari perkebunan di kendari nah disini tentu saja keuntungannya tadi kita sudah tahu bahwa kalau semuanya membuka diri ya jadi aplikasi-aplikasi yang sekarang ini ada semuanya bergabung karena keuntungannya adalah dia bisa melihat kontribusinya dia di dalam semua supply chain yang ada nah tentu saja ada beberapa hal yang tadi menjadi permasalahan kekurangannya adalah kemampuan kita untuk dapat mengejas supaya data kita itu valid dan kemudian sesuai tentu saja kita harus menyesuaikan sehingga database-nya konsisten juga dan dapat dimanfaatkan jadi kita perlu membuat wallet-wallet yang bicara gitu ya dengan blockchain kita dan tentu saya rasa kekurangannya memang disini adalah kita memerlukan transformasi ya ada beberapa hal dimana tadi dengan perubahan shifting data yang makin terbuka yang transparan tadi akan terjadi perubahan dan disini walaupun datanya secure sudah dilakukan enkripsi dan dikripsi dan hanya bisa diakses atau dapat dilakukan transaksi oleh stakeholder yang berkepentingan kita masih lihat bahwa memang disini masalah ownershipnya sebenarnya sudah sangat jelas ya ownership dari data dan kalau kita lihat cuman memang di masa-masa sekarang ini karena banyak mengarah kepada yang digunakan ya yang blockchain 1.0 itu banyak lebih ke decentralized finance jadi bicara tentang masalah keuangan bicara tentang masalah token yang dipindah-pindahkan bicara tentang kepemilikan ya tentu saja yang pertama kali penambang terlebih dahulu ethereumnya sekarang kan sudah mulai ya transaksi bilang mendapatkan dengan bayarnya dengan berapa ethereum misalnya nah ini yang kedepannya mungkin kekurangannya kalau menurut saya di dunia yang sekarang ini lagi kita harus memastikan bahwa distribution of wealth ini juga dihubungkan dengan masalah SDGs yang ke-17 ya dimana peace justice and prosperity itu kedepannya akan harus betul-betul diperhatikan jadi kesempatan bersama untuk mengempower semuanya itu adalah pada saat yang baru sekarang ini dengan demokratisasi yang dilakukan dengan menggunakan blockchain kekurangannya itu tadi saya rasa dengan adanya orang yang di awal-awal banyak mengambil keuntungan ya itu mungkin akan mengumpulkan distribution wealth yang sangat besar sekali yang itu cara untuk dapat melimpahkannya di masa depan itu perlu diperhatikan jadi tapi saya rasa ini akan menjadi lebih baik dengan kesadaran bahwa giving dan kemudian giving society itu sangat tepat di dunia yang sudah dilewatkan pada era disrupsi seperti sekarang ini demikian anak mula jadi mudah-mudahan itu menjawab dan ditunggu terima kasih Prof terima kasih nanti boleh WA saya baik terima kasih selanjutnya kita masih ada waktu ini Prof 13 menit lagi mungkin masih bisa 3 pertanyaan ini ada di chat sebentar Pak Fangki siapa oh bukan Pak Didi atau silahkan kalau Pak Didi ingin langsung atau saya bacakan Prof tadi disampaikan kalau blockchain dapat diterapkan di sekper non-finansial saya setuju lalu dalam blockchain ada task proof of work yang ternyata dapat digeser karena proof of something misalnya ini pertanyaannya ya proof of something apalagi yang dapat dimanfaatkan oleh implementation blockchain agar dapat digerakkan oleh startup itu pertanyaan dari Pak Didi baik terima kasih Pak Didi senang bertemu hari ini ya betul ya jadi kalau dulu proof of work itu dilakukan dengan metodologi penambangan data yang luar biasa ya memerlukan effort yang sangat besar computing power yang sangat besar dimana kita bicara tentang hashing mining difficulty berapa nons atau incremental number yang dilakukan untuk mendapatkan zero leading zero numbers dan sebagainya itu di dalam practice untuk dapat memetahkan permasalahan yang sulit dengan matematik yang ada sekarang pindah orang ke proof of authority jadi hanya sebagian saja konsensus dilakukan di tengah-tengah dan sebagainya dan kemudian proof of stake juga hanya stakeholder yang terlibat yang terbatas dengan algoritma yang sudah ditentukan yang dapat dilakukan semuanya ternyata adalah untuk menuju kemudahan namun sesuatu yang lebih secure dan inilah yang banyak dilakukan penelitian-penelitian menurut saya tentu saja implementasi yang ketiga yaitu smart contract ini adalah salah satu hal yang dapat dilakukan oleh banyak startup terutama untuk dapat memastikan bahwa solusi permasalahan yang dilakukan di sini terutama yang banyak berhubungan yang misalnya di luar bidang keuangan misalnya tadi tokenisasi untuk listrik misalnya smart grid kemudian tadi untuk semua supply chain yang ada logistik dan security semua data yang berkepanjangan secara lengkap kita miliki layer-layernya yang banyak semuanya dapat ditransformasi sehingga kedepannya kita dapat menggunakan hyperledger atau menggunakan ethereum untuk mengimplementasikannya ini banyak dapat dilakukan oleh startup dengan memastikan bahwa itu bicara dengan web 2.0 yang sebelumnya ada dan kita bicara tentang web 3.0 ke depannya jadi ini adalah salah satu banyak sekali peluang yang dapat dilakukan saya tadi bicara tentang mengenai SDGs kalau kita bicara mengenai SDGs tentu saja ini adalah memastikan bahwa semua cita-cita bersama dari UN yang akan memastikan sekarang kita lihat sekali dari segi pusat kebudayaan itu kan sekarang semuanya ada di Asia Timur ya dan pembangunan teknologi nah ini juga kita pastikan bahwa kedepannya itu juga akan memperhatikan semua stakeholder yang terlibat sehingga jika 17 SDGs yang ada semuanya tahu bahwa ini adalah cita-cita yang mulia bahwa distribution of wealth itu tadi perlu untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan prosperity itu sampai ke banyak pihak dengan tahu bahwa dengan resources yang sangat terbatas kita akan dapat menjalankan kehidupan di dunia ini di bumi ini yang lebih fair dan justice yang dapat tercapai nah kita sendiri tahu bahwa masalah-masalah yang kita alami mulai dari masalah global climate change dan kemudian carbon trading yang ada kekurangan air semuanya itu membutuhkan electricity dan sumber daya energi kemudian bagaimana kita hidup kalau kita misalnya nonton film yang apa ya Metaverse kedepannya yang 2018 itu yang ada game itu kan bisa kita lihat prediksi kalau kedepannya dunia yang satu lagi itu the next earth ini akan berkembang maka kita akan perlu memperhatikan bahwa kita mengantisipasinya dari semua pihak yang ada itu dari startup yang dapat dikembangkan nanti melihat peluang transformasi digital yang dapat dilakukan untuk pindah ke cara-cara baru yang semuanya tersedia tersedia secara terbuka dengan kode yang terbuka yang sudah dimulai oleh para pendahulu kita sehingga semua orang yang punya waktu yang paling berharga itu adalah punya waktu untuk dapat mengeksplorasi semua video-video semua sumber belajar yang sangat terbuka yang bergerak sangat cepat jadi dimanapun kita berada kita dapat belajar dan hanya kita sendiri yang akan memastikan yang akan membuat kita tidak berhasil jadi startup juga punya kesempatan banyak sekali makasih tadi filmnya namanya Ready Player One itu ya itu dia seru banget itu ya Ready Player One saya mungkin nonton ya abis ini ya semuanya Ready Player One makasih diingatkan Pak Tri ini ada satu pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir ya dari Pak Siswandi Agung silakan Pak Siswandi jika ingin bertanya baik terima kasih atas kesempatannya Pak Agung dan mohon izin Prof. Riri jadi bertanya perkenalkan saya Siswandi sebetulnya ada dua pertanyaan Prof yang ingin saya tanyakan yang pertama apakah private blockchain ini cocok diterapkan pada suatu organisasi misalkan organisasi ini dia mempunyai layanan untuk melakukan kirim-terima dokumen bagi para penggunanya nah namun misalkan kirim-terima dokumen ini dia dokumennya bersifat lumayan besar dan juga intensitas transaksi datanya cukup sering dalam satu hari misalkan seperti itu pertanyaan pertama yang kedua apakah blockchain ini sudah ada diterapkan di instansi pemerintah Prof untuk sebagai layanan yang mereka sediakan dan apakah cocok juga diterapkan dalam instansi pemerintah tersebut dan apakah sudah ada dalam dasar hukumnya juga Prof jika diterapkan di Indonesia mungkin itu dua pertanyaan saya dari yang bisa saya sampaikan Prof mohon pencerahannya terima kasih terima kasih Pak Siswandi Agung luar biasa sekali ya mohon izin saya sebisanya menjawab ya karena saya yakin teman-teman sudah punya implementasi banyak dilakukan ya misalnya di dalam dokumen tadi setelah terima pengiriman dokumen dalam bentuk transaksi data yang besar selama ini tentu saja sudah ada mekanisme yang dilakukan untuk memastikan masalah security masalah monitor evaluationnya dilakukan dan teknologi-teknologi terbaru diperkenalkan ya dan ada third party yang membantu untuk memastikan bahwa mungkin pay as a service ya transaction paper transaction dan besarnya data dan sebagainya tentu saja kedepannya ini memiliki peluang yang sangat besar sekali karena mau tidak mau sistem akan berubah menuju ke bentuk pengelolaan data yang baru ya diantaranya dengan memperhatikan keuntungan-keuntungan yang tentu saja sangat cepat dapat dipilih oleh pengguna jadi saya rasa ini terbuka sangat luas sekali layer tambahan yang dapat digunakan dan mengimplementasikan blockchain saya terbayang mungkin banyak sekali contoh yang bisa dilihat ya setiap kita melakukan apapun semuanya pasti sudah ada pendahulu kita tapi pada saat diimplementasikan secara luas itulah dan kemudian bagaimana kita juga dapat menjamin bahwa loyalitas dari pengguna untuk dapat menggunakannya itu terus dapat kita pelihara nah itu yang menjadi masalah dari semua startup yang ada ya sustainability lagi tapi sustainability dari keberadaan party enabler dari implementasi blockchain itu nah tadi ditanyakan mengenai apakah cocok untuk instansi pemerintah saya rasa tidak karena sekarang semuanya menuju ke arah ini kita menggunakan web 3.0 pada saat yang sama juga kita sudah tahu sekali bahwa ada pihak-pihak yang terlibat ya misalnya sekarang saya membayangkan kita pakai zoom semua orang terakhir sehari pertama nggak bisa kuliah besoknya semua orang pakai zoom ya walaupun ada Pak Ford ngasihin apa yang IEEE punya Pak Zu Pak IEEE biasanya pakai apa kita Webex Webex ya pakai Webex pakai Teams pakai ini kan pengguna sendiri akhirnya yang memilihkan udah deh kita pakai ini aja sama nanti di dunia yang baru banyak sekali sekarang mungkin teman-teman sudah banyak mencoba metafers ya mana nih yang paling enak buat berhubungan gitu ya nanti kita sendiri ya akan menentukan mana yang paling bandwidth efektif kapan kita akan hidup semua orang berpikir ya secara ekonomis mengenai masalah itu tentu saja bermikian juga dengan pemerintah ya mau tidak mau akan melakukan transformasi sehingga memperhatikan implementasi teknologi terkini yang lebih aman misalnya saya dengar sebagian disini juga ada yang lagi mengimplementasikan bagaimana kita mendengarkan masalah sertifikat tanah ya di PPN di koran-koran sudah dinyatakan bahwa akan dibuat berbasis blockchain misalnya itu juga sudah akan dilakukan banyak sekali instasi pemerintah terutama yang berhubungan dengan keaslian dokumen dan berbagai hal seperti peruri dan sebagainya mereka akan punya cara-cara terkini untuk memastikan aset-aset digital itu dapat identifikasi dengan dan kepemilikannya pastikan adalah kepemilikan yang memang originalnya origin dan dimiliki oleh yang pihak yang berhak gitu jadi pasti ini akan terjadi tentu saja namun bukan platformnya tentu saja akan dipastikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir hari ini ya ke depannya yang merupakan developer Ethereum blockchain implementator yang ke depannya akan melakukan transformasi melalui startup dan berbagai upaya untuk penyelesaikan masalah secara modern dan lebih efisien dan efektif serta secure seperti yang ditawarkan oleh blockchain demikian Pak Siswandi Agung senang bertemu hari ini terima kasih mengingat waktu sudah 11.29 seperti yang kita harus mengakhiri mungkin Bu Prof Riri ingin memberikan closing remark Bu terima kasih banyak Pak Agung jadi Bapak-Ibu sekalian adik-adik yang ada di seluruh Nusantara saya bangga sekali hari ini ada hampir 190-an tadi saya lihat tertinggi kita semua hadir di pagi yang cerah ini untuk memikirkan bagaimana implementasi teknologi yang dibicarakan oleh semua pihak banyak semuanya yang sudah mencoba metaverse yang sudah mencoba blockchain dan kemudian implementasinya dengan menggunakan IoT dan teknologi terkini lainnya semua hadir hari ini dan tadi saya membawa mengetuk peluang untuk dapat membicarakan implementasinya dalam SDGs ini juga sebenarnya akan saya diskusikan dengan teman-teman di UK dua minggu lagi di Demamford University ada presentasinya dan semuanya terbuka peluang sangat luas sekali kita lihat sendiri bahwa tadi kalau ditanyakan sudah bikin apa lagi mungkin di awal-awal ketika pandemi ada saja semua teman-teman mungkin dengan membuat ventilator ya waktu itu ya di awal mungkin semuanya langsung bekerja langsung searching karena semuanya open dan sekarang juga semuanya open buat semua tinggal download implementasi if you have time kita semua dapat menyelesaikan masalah yang kita temukan dan kita fokus untuk menyelesaikannya jika kita semua menyelesaikan masalah masing-masing di 17 SDGs itu di dalam lingkungannya masing-masing kemudian diperluas untuk memastikan bahwa aset-aset digital ke depannya akan dapat dipelihara dan digunakan secara optimal termasuk diantaranya video, suara, gambar dan aset-aset berhubungan dengan budaya lainnya yang merupakan tangible asset maka pengelolaan data yang baik ini akan memastikan transformasi menuju ke arah Indonesia 2045 yang kita cita-cita akan bersama dimana kita menjadi enam besar ekonomi di seluruh dunia dan saya yakin yang hadir hari ini adalah leader di sana sekali lagi terima kasih dan untuk Computer Society sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Ford atas supportnya sehingga mudah-mudahan kita terus dapat pembawa nama Indonesia jika diberi kesempatan untuk dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan dunia yang lebih aman dan lebih baik dan memastikan kita semua mendapat tempat yang win-win dan dapat memberikan produk dan jam kerja kita untuk produk yang berkelas dunia dimana semuanya akan menjadi lebih baik terima kasih Pak Agung saya kembalikan sekali lagi sampai jumpa Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelum kita tutup sebelum kita tutup kita akan dokumentasi dulu kepada Saudara Riti silahkan didokumentasikan Bapak dan Ibu terima kasih Pak Wahyudi luar biasa baik terima kasih kepada Pak Agung terima kasih kepada Prof Riri juga atas kehadirannya kepada Bapak Ibu para partisipan mohon untuk dapat diaktifkan kamera videonya saya akan capture sebanyak 7 kali ya karena pesertanya 168 sampai saat ini ini untuk yang pertama ya Bapak Ibu ya oke sudah diaktifkan semua ya Bapak Ibu terima kasih Pak Wahyudi sudah hadir wah luar biasa nih Pak Wikan wah saya kenal banyak ya baik ini yang pertama ya Bapak Ibu 1 2 3 baik sebentar saya akan kirimkan dulu ini yang kedua ya Bapak Ibu 1 2 3 baik ini yang ketiga 1 2 3 baik ini yang keempat ya Bapak Ibu 1 2 3 baik kemudian ini yang kelima 1 2 3 ini yang ke enam 1 2 3 baik dan ini yang terakhir Bapak Ibu 1 2 3 3 baik terima kasih saya kembalikan kepada Pak Agung ya terima kasih Pak Diri atas perspektif yang luar biasa yang menyediakan dari Computer Society ya sehingga acara visi profesor ini yang colaborasi dengan BINUS dapat terasaan baik ya banyak banyak rekan saya juga ya ada Pak Khoirul Anwar ya Pak Wikan dari ITB dan ada ada 170 pakar-pakar dari yang terafiliasi Pembangsa mungkin saya akhiri acara ini terima kasih atas kehadirannya semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa membangun network itu mungkin tujuan dari acara ini terima kasih saya tutup salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih